Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi ini mau menjadi pejabat publik, harus ada mekanisme yang terbuka dan jelas sehingga orang yang terdapatkan itu benar-benar orang yang kompeten. Jadi ada proses rekrutmen, ini di PSI, yang berbeda dengan partai lain. Betul. Dan itu prosesnya ditutupi atau transparan? Transparan, profesional dan transparan. Kita bisa lihat di mana? Bisa lihat di Youtube. Channelnya apa? PR PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Gelombang pertama sudah jalan, jadi sekarang kalau Bro Rahman mau ngecek dan teman-teman mau ngecek seperti apa, wawancaranya berlangsung, seleksinya seperti apa, masih bisa dilihat semua rekaman yang masih ada. Oke. Nanti kalau kita sudah lakukan lagi gelombang kedua, kita biasanya lakukan siaran langsung di Facebook Live, di Youtube Live dan juga Instagram Live. Tapi yang menyeleksi internal partai atau di luar? Harus orang luar, dan tokoh-tokoh independen yang punya track record dan juga kredibilitas baik. Misalnya. Karena kalau yang menyeleksi kita-kita juga, ya sama aja dong. Itu mah sama aja jeruk-menganjeruk gitu kan. Siapa tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya adalah orang-orang sekaliber Ibu Maria Elka Pangestu, Pak Mahfut MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Bibit Samatrianto, mantan komisioner KPK. Lalu ada Bang Todung Mulia Lubis, seorang aktivis HAM dan juga pengacara senior. Ada Mas Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan. Ada Ibu Natalia Subakjo, ini mantan pansel KPK. Ada Doktor Seribudi Eko Wardani, Doktor Politik UI. Ada Ibu Sampadena Sadli, aktivis perempuan. Ada Hamdi Muluk, pakar psikologi politik UI. Kemudian Prof. Ajumardi Azra. Dan orang-orang profesional ya? Iya, orang-orang profesional. Dan mereka pasti tadinya tidak mau diasosiasikan dengan partai manapun. Tapi sekarang mereka mengawal proses perekrutan PSI. Jadi nih misalnya Bro Rahman datang, kita kenal, minta nih saya doang pasti terpilih jadi caleg. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada juri tadi ya? Karena ada juri. Kalau Bro Rahman bagus, maka pasti... Tapi kalau saya punya uang banyak misalnya, saya ngasih ke PSI sekian puluh miliar. Masa juga tidak dibolosin? Ya sekarang saya mau tanya, berapa uang yang bisa mempengaruhi orang-orang macam Pak Bibit, Pak Mahfud, Rumari. Ya kan? Justru kredibilitas kita itu terjaga, kualitasnya terjaga karena kualitas jurinya yang sangat baik. Saya yakin uang berapapun tidak akan bisa membayar mereka. Karena mereka punya nama besar yang jauh lebih mahal daripada berapapun uang yang masih bisa tawarkan. Itu yang ditawarkan PSI ya untuk menarik simpatisan. Oleh karena itu, kami berharap putra putri terbaik bangsa mau masuk ke dalam sistem kalau ingin melihat perbaikan di Indonesia. Dan jangan khawatir, tidak ada biaya apapun. Kalau memang kamu bagus, bisa maju ke tahap seleksi kompetensi, ketemu dengan juri-juri yang keren-keren. Dan kalau memang kamu bisa menunjukkan apa motivasinya, membuat apa, menjelaskan dengan baik kepada para juri. Maka tidak usah pakai bayar apapun, tidak usah mempengaruhi siapapun, pasti juri-juri itu akan bisa meloloskan kamu. Dan sebaliknya, kalau jelek, ya mohon maaf. Juri yang memutuskan. Meskipun punya uang. Meskipun punya uang. Oke. Berbicara soal partai politik, berbicara soal politik. Atau tidak terlepas dari dana, dari anggaran gitu ya. Sangat kemudian, pasti selalu ada anggaran gitu. Kita ingin tahu, anggaran PSI dari mana? PSI dari awal partisipatif. Jadi kita mengedukasi para pengurus kami. Jadi beresperimen dengan diri kami sendiri dulu ya. Bagaimana kita bisa mengajak publik untuk partisipatif, kalau dari dalam diri kami sendiri dulu nggak partisipatif. Jadi misalnya untuk tahap pembentukan partai. Kami selama tiga tahun ini kan bergumul dengan mendirikan infrastruktur partai. Agar kita bisa mendapatkan tiket pemilu dari KPU. Nah, kami butuh kantor-kantor yang jumlahnya ribuan. Karena kita harus punya kantor di setiap provinsi, setiap kabupaten, sorry. 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan. Itu jumlahnya ribuan. Kalau kami harus bayar itu semua dengan uang sewa atau beli, tentu mahal sekali. Miliaran. Saya nggak tahu berapa jumlahnya ya kalau itu harus dirupiahkan semua. Tapi kita mengajak teman-teman yang masih muda-muda ini dan kebanyakan belum punya rumah sendiri. Untuk mengkontribusikan rumahnya menjadi kantor partai. Banyak misalnya yang masih kuliah, masih belum punya rumah. Atau baru mulai kerja. Itu mereka meyakinkan orang tuanya agar rumahnya boleh menjadi kantor partai. Jadi kami mengedukasi masyarakat bahwa kontribusi itu nggak mesti berupa uang. Banyak kontribusi yang masuk di PSI itu berupa natura atau in-kind atau jasa. Ada orang yang misalnya bantuin kami di media sosial. Ada orang yang membantu menjadi tenaga penterjemah. Agar kami bisa menerjemahkan materi-materi kami ke bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau kita bayar, yang paling murah yang saya nemuin aja nih. Waktu saya belum ketemu reko lentir untuk itu. Rp80.000 per lembar. Dan materi itu ada banyak. Itu udah jutaan sendiri kalau untuk harus kita bayar. Makanya kalau ingin menciptakan politik yang baik, kuncinya adalah di partisipatif. Kita sama-sama kerjakan. Kalau kamu nggak punya uang, ya bantu dong yang lain misalnya. Apakah itu menjadi teranggara lawan, bantu desain, bantu riset. Itu banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Oke, terakhir pertanyaannya adalah saat ini banyak masyarakat terutama kaum muda, kaum milenial yang apatis dengan partai politik. Yang kemudian sudah menjaga jarak dengan partai politik. Apalah itu partai politik? Apa yang ingin disampaikan Ketua Umum PSI untuk kemudian mengatakan bahwa partai politik kita perlu kemudian masuk di sini? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi gini, saya ngerti banget buat brodances yang milenial ngerasa politik itu jauh dari dukungan kita sehari-hari. Nggak terkait gitu ya. Tapi apakah brodances sadari bahwa kita sekarang punya keleluasan untuk main Instagram, Twitter, Facebook itu juga adalah sebuah keputusan politik? Bagaimana kalau sebuah keputusan politik melarang kita mengakses media sosial seperti yang terjadi di China misalnya? Itu kan mereka nggak bisa berselancar nyari materi-materi sebebas kita. Jadi sebenarnya kita bisa punya kebebasan untuk memakai media sosial juga adalah sebuah keputusan politik. Politik itu menyentuh semua bidang termasuk tentang pendidikan, apakah kita mau dapat universitas. Sekarang lagi dibicarakan apakah universitas yang kalibernya luar negeri bisa dibikin di Indonesia atau nggak. Jadi supaya dia bisa nggak lari keluar. Tenaga-tenaga pendidik yang bagus-bagus bisa masuk ke sini misalnya. Itu keputusan politik gitu kan. Tentang tenaga kerja, kesehatan dan sebagainya. Sangat-sangat terkait. Jadi kalau kita tidak mau peduli, yang rugi adalah kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah para millenials, kita harus mengisi justru posisi-posisi politik itu orang-orang yang ngerti. Sekarang para millenials senengnya start up. Kalau bisa kepengennya abis lulus kuliah, bisa dapat kerjaan atau ngerjain sesuatu yang mereka sukain, duitnya banyak, waktunya bebas. Makanya banyak yang mirip start up. Tapi sedihnya sekarang, para politik jaman old itu nggak paham start up. Jadi sekarang nih start up masih bergumul dengan izin, dengan pajak, dengan modal, dan mentoring. Nah, ini harus ada yang dikirin dan yang ngerti adalah anak muda. Misalnya, kalau kita bicara dalamnya lebih sepi. Nah, PSE dengan melakukan mekanisme perekrutan yang profesional dan rasparan, ternyata kita justru bisa menarik teman-teman millenials. Pendaftar kami di gelombang pertama, itu total ada 1.155 orang. 60% ternyata adalah millenials yang lahir dari tahun 80 sampai 2000. Jadi, ternyata kalau dibilang millenials cuek, nggak juga. Mungkin yang mereka nggak suka adalah cara berpolitik jaman old. Tapi kalau berpolitik itu bisa kita perbarui di jika politik jaman now, mereka mau mau masuk. Oke, menarik sekali ya. Bahwa masuk politik karena mempengaruhi banyak hal. Kalau kita cuek yang rugi kita, serius. Yang rugi kita, karena segala peraturan itu kaitannya dengan politik. Baiklah, terima kasih banyak sudah mampu di channelnya Semara Istra. Karena kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang PSI, bisa search di Youtube juga ya. Partai Solidaritas Indonesia. Facebook. Facebook juga ada. Instagram. Twitter. Partai paling gaul. Saya Raman Pratama, sampai jumpa. Thank you, my. Thank you.